Pada hari kedua berkantor di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, selasa 30 Juni, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak. Salah satunya perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Kadin, serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, daerah setempat. Dijumpai usai pertemuan tersebut, Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Timur, Dayang Dona Faruk, menyebut pihaknya menyampaikan keinginan para pengusaha setempat agar pemerintah terlibat dalam ketahanan pangan bagi Kaltim, mengingat keberadaan mereka yang mengisi IKN kini dan di masa depan. Ia turut berharap, pemerintah dapat mempermudah proses perizinan berusaha di IKN, khususnya bagi pengusaha setempat yang berminat untuk berbisnis di Ibu Kota Baru. Nah, saya harap untuk perizinan di sini dimudahkan, karena memang banyak teman-teman dari HIPMI dan Kadin ingin diberikan peluang usaha, misalnya membuka kafe, rumah makan, segala macam. Karena memang itu tadi, karena kebutuhan yang ada di IKN nanti nggak akan cukup gitu loh, kalau hanya tergantung di sepanjang jalan sepaku itu aja kan ya. Jadi memang harus ada keroyokan yang harus bisa dipikirkan. Dona menambahkan, para pengusaha yang berada dalam wadah Kadin dan HIPMI daerah dapat diberikan peluang lebih luas untuk partisipasi dalam pembangunan IKN. Sementara itu, Ketua Kadin Balikpapan Yaser Arafat Syahril menyampaikan, Presiden Jokowi turut menekankan agar kota-kota penyangga IKN, seperti Balikpapan dan Samarinda, turut berkembang dari segi ekonomi dan kenyamanan, salah satunya melalui transportasi publik. Dalam rangka juga artinya masyarakat terhadap fasilitas publik, terhadap transportasi masal, mengurangi kemacetan di kota-kota penyangga itu juga penting. Karena intinya ialah berhasilnya IKN, juga berhasilnya pembangunan kota penyangga, yaitu Balikpapan, Samarinda, dan Penajam. Maka itu yang diarahkan bahwa Presiden salah satunya begitu. Selain bertemu dengan jajaran pengusaha, Presiden juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan jajaran pengamanan dari unsur TNI dan Polri. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, area sindiara, kantor berita antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!